Usai wukuf di Arofah dan Mabiti Musdalifah, jemaah haji dari seluruh dunia hari ini berkumpul di Mina untuk melaksanakan lontar jumro. Jamaah melontarkan batu sebagai simbol perlawanan terhadap godaan syaitan. Jamaah haji dari berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia mulai melaksanakan lontar jumro di Mina. Jamaah melakukan perjalanan dari tenda-tenda mereka di Mina ke Jamarat untuk melontar jumro. Jamaah akan melontar jumro akoba pada 10 Zulhijjah, kemudian jumro ulah, justo, dan akoba pada hari-hari tashri. Ritual lontar jumro adalah bagian penting dalam ibadah haji yang menyimbolkan perlawanan terhadap godaan syaitan. Namun bagi jemaah Indonesia yang lansia atau dekat risiko kesehatan tinggi, petugas jubilenggara ibadah haji memfasilitasi badal atau diwakilkan lontar jumro secara gratis.